A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Surat istihara teman-teman sekalian dikerjakan di luar waktu-waktu yang dilarang Waktu dilarang adalah habis subuh sampai terbit matahari Habis asar sampai terbenam matahari Selain ini nantum boleh kerjakan Di sholat malam kah, di habis duhur kah, habis sholat duha kah, boleh dikerjakan Minimal rakaat dua, minimal rakaatnya dua Tapi boleh sampai empat rakaat Boleh sampai empat rakaat Sholat istihara ini kalau sudah dikerjakan dan diniatkan dalam hati istihara Maka jangan berhentikan sampai dapat jawaban Jangan berhentikan sampai dapat jawaban Jawaban itu bisa tiga hal Yang pertama bisa mimpi Yang paling sering seseorang diberikan mimpi oleh Allah Mimpi ini berhubungan dengan apa yang kita mau kerjakan Atau orang yang sedang akan kita interaksi dengannya Atau tujuan yang sedang kita jadikan sebagai sasaran Misal saya mau umroh Atau saya ya Sidaturahim ke orang tua saya Yang mana saya dahulukan Lalu uang itu saya pakai untuk orang tua Dua-duanya bagus nih Lalu kita istihara Malam hari Setelah istihara kita mimpi ketemu dengan orang tua Sudah ada isyarat belum? Sudah ada Artinya datangi orang tuamu jangan umroh Mimpi ketemu orang tua berarti sudah jelas Atau kita mimpi menggunakan kain ikhram Atau melihat ka'bah Berarti umroh terlebih dahulu Petunjuk dari Allah Karena petunjuk dari Allah dalam mimpi Datang dalam bentuk sinyal Sepintas Cukup seperti itu Sama halnya azan Ada bisikan malaikat Solat Sinyal Tinggal kita ikuti atau tidak Kan gitu Tidak selamanya harus mimpi Bisa muncul yang kedua Yang kedua ini adalah Kecenderungan Kecenderungan jiwa Jadi kita lebih cenderung dengan A atau B Pekerjaankah Tujuankah Sasarankah Atau Lawan jenis yang akan kita menikah dengannya Itu ada kecenderungan Jadi hati kita lebih dominan Yang ketiga Datang dalam bentuk informasi Dari manusia lain Seperti misal Kita pada saat Sudah istiqoran Dan pastikan teman-teman Tidak ada orang yang mau mengerjakan Memilih satu atau dua perbuatan Kemudian dia istiqoran Kecuali pasti dapat jawabannya Tidak ada yang tidak dapat jawaban Yang sering terjadi juga Ternyata kita dapat informasi Orangnya ini prestasi di sekolah Oh orangnya bakti sama orang tuanya Maka kita dapat informasi Informasi positif Atau kita sebaliknya dapat informasi negatif Informasi negatif itu seperti misalnya Kita dapat informasi Kalau dia ini ternyata pernah punya masalah Dengan seseorang Pernah punya masa lalu yang kelam Pernah begini dan pernah begitu Itu sudah cukup Itu sudah jawaban istiqoran Jawaban istiqoran Dan Allah Azza wa Jal pasti akan memberikan jawaban Baik mimpi Baik kecenderungan Ataupun Apa namanya Informasi yang positif atau negatif Tentang target dan sasaran kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton